Hai guys kali ini kita akan membuat resep simple mudah dengan menggunakan cumi di cumi bakar kecap pedas bubunya apa yang ada di rumah itu kita pakai ya nanti resep kita akan share ya di sini nanti kita akan share nanti yang penting bahannya adalah bahan utamanya ini cumi ya prosesnya yang harus dipastikan adalah cuminya fresh ini bisa dilihat dari warnanya tadi saya udah kupas ya terus biasanya sudah dihilangkan tulang lunaknya ada dalam sih kemudian dibersihkan ini kita tintanya ini sudah juga mulutnya udah biasa sudah dikeluarkan tinta juga sudah ini semua nanti ini sekarang dikerat-kerat seperti ini tapi jangan putus ya nah masak cumi itu yang penting ini ya fresh Nah untuk bumbu marinasinya ini kita ada bawang merah bawang putih ya sama jahe makunya sedikitnya cabainya boleh pakai cabai keriting sama cabai rawit tersuaikan sama selera aja ya ini kita masukkan sudah dikerat-kerat kita campurkan sini sebelumnya cumi juga kalau kita udah habis cuci jangan lupa kita berikan jeruk nipis itu aja ya buat supaya menghilangkan rasa amisnya jadi simpel-simpelan aja ya nggak terlalu susah kemudian kita masukkan di sini ya asam jawa kita sekitar satu sendok makan Hai juga bikin rasa jadi jeruk nipis tadi buat supaya nggak amis terus ini asam jawa buat supaya dia Hai siapa namanya teisnya ya enak ya asamnya beda soalnya antara jeruk nipis dengan asam kemudian kita masukkan kecap manis ini harus terlalu banyak setengah dulu yang kita pakai setengah dulu nanti di tengah-tengah baru kita akan pada saat manggang baru kita masukkan kecap dengan margarin ya ini jadi ini dua nanti kita buat olesan garam ini kesehatan kasih merica dulu ya sama garamnya jadi garam merica ya sekarang itu make your hands dirty ya tak marinasi biar baru dimasasakan orang bilangnya supaya dia punya bumbunya meresap nah ini bumbu ini bisa didiamkan dalam kulkas ya kalau mau lebih lama supaya lebih meresap lagi ya kalau enggak sebenarnya sekitar 10 menitan tapi kalau misalnya paling mau enak mau supaya dia ngeresap banget ya sekitar satu jam di dalam kulkas Hai jangan diluar ya karena ini seafood ya sebaiknya dikip dingin ya sudah dengan marinasi tinggal nanti kita masukkan ke dalam kulkas campur ya jadi ini kecap dengan margarinnya letakkan di samping aja biar dia nanti agak melt sedikit nah ini udah siap untuk masak cumi jadi jangan terlalu lama ya sekitar 2-3 menit kalau panggangnya jadi pastikan panggangan panas ya jadi ini kita panggang 2-3 menit aja wanginya udah langsung keluar ini kita balik ya sudah satu sisinya kemudian baru ini kita masukkan kecapnya ya ya sampai dia berwarna ya kecoklatan kita masukkan sisanya ya ini sudah matang ya ini udah warna udah bagus langsung kita usahkan ya cumi pokoknya jangan terlalu lama yang penting dia udah kena semua marinasinya yang penting makanya harus lama bisa lama ya kalau mau tapi ini 10 menit sudah oke jadi marinasinya 10 menit ya paling cepat sisanya bisa kalau mau marinasi sekitar 30 menit sampai 1-1 jam juga boleh nanti bumbunya bisa kita tumis kita pakai untuk tambahan bumbu yang suka dengan bumbu lebih banyak ya seperti ini aja oke ini sudah selesai siap untuk dihidangkan sudah selesai tinggal nasi hangat dan ini kita sajikan dengan sambal kecap ya jadi ini kita tinggal berikan bawang merah 2 macam cabai ini tinggal langsung dimasukkan kecapnya dan kemudian kita berikan jeruk nipis sama garam sudah selesai ya gampang gitu guys ya makanan sudah selesai resep akan kita share oke nah jadi ini kita makan di rumah serasa makan di resto oke guys thank you for watching stay safe stay healthy and happy cooking bye you you